Penyakit Corona itu Pak, sudah disebutkan puluhan tahun yang lalu oleh seorang habaib Pak di dalam sebuah kitabnya. Kitab itu sudah dicetak sekarang, cetakan ketiga. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa nanti menjelang hari kiamat akan datang satu penyakit yang belum pernah datang di masa-masa sebelumnya. Nama penyakit itu, kata Habib, disebutkan Corona. Tulisan bahasa Arabnya di dalam kitab itu, Corona. Atau kita sebut sekarang Corona. Para jamaah semua yang insyaAllah dimuliakan Allah, tentunya yang pertama kita mengampaikan rasa syukur kehadiran Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan. Wali-wali khusus yang paling penting sekarang nikmat kesehatan. Kenapa saya bilang nikmat kesehatan ini? Negara sekarang ini lagi rungsing. Kenapa? Ada di salah satu negara di dunia ini yang sedang terkena wabah virus. Nama virusnya Corona. Virus ini bukan main. Kapan nyerang, mati. Dari kata cerita lagi, Pak. Kapan nyerang, mati. Anda bukan risau dengan virusnya, Tapi risau dengan pernyataan Habib Abu Bakar. Penyakit Corona itu, Pak, sudah disebutkan puluhan tahun yang lalu oleh seorang habaib, Pak, di dalam sebuah kitabnya. Kitab itu sudah dicetak sekarang, cetakan ketiga. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa nanti menjelang hari kiamat, akan datang satu penyakit yang belum pernah datang di masa-masa sebelumnya. Nama penyakit itu, kata Habib disebutkan, Kuruna. Tulisan bahasa Arabnya di dalam kitab itu, Kuruna. Atau kita sebut sekarang, Koruna. Berarti benar, Pak. Kiamat ini sudah parah. Jadi yang kata bahasa itu berhentilah, maksud aku. Sedekahlah, rajinlah ke majelis, yang mendep di rumah baik, yang tidak pernah ngaji, datanglah ke majelis. Benar, Pak. Bukan aku, Tibu. Kiamat ini sudah parah, Nian. Benar-benar sudah parah, Pak. Saya balik dari Masjidil Aqsa kemarin. Saya berangkat ke Masjidil Aqsa. Bagaimana saya melihat pohon gorkot itu, Pak. Di sepanjang kota di Palestina, Sudah ditanami oleh orang-orang kapsir Yahudi, Pak. Kenapa mereka tanami? Aduh hadisnya. Itulah hebatnya. Mereka dipercaya dengan hadis Rasul. Kita dah, benar-benar percaya. Karena di dalam hadis itu, menjelang hari kiamat nanti, Akan hadir jundullah, jundullah. Akan datang tentara-tentara Allah, Yang akan membahmi orang-orang Israel itu, Pak. Mereka akan dikejar, dibunuhi, Pak. Oleh tentara-tentara Islam. Mereka sembunyi di balik dinding, dinding ngomong. Sembunyi di balik pohon, pohon ngomong. Sembunyi di balik tembok, tembok ngomong. Tapi kata Rasul ada sikap pohon yang tidak ngomong. Namanya pohon gorkot. Pohon ini tidak ada ngomong, Kalau di situ ada tempat bersembunyi orang-orang, Israel. Ada di situ, Pak. Dipercaya sama orang Israel, Sekarang ditanam sama mereka pohon itu. Jadi kemarin kami dibawa ke Israel itu, Pak. Dipengir-pengir. Ini, Ustaz, pohon gorkot katanya. Pohonnya rembon, Pak. Kecil, pecah model payung bentuk pohon itu. Jadi memang kalau untuk tempat singitan itu saja, Pasnian pohon itu. Memang tempat untuk singitan, Pasnian pohon itu. Dan pohon itu di sepanjang Israel itu, Pak. Di Palestina, Itu sudah ditanami, Pak. Oleh orang-orang Israel. Kenapa? Mereka itu penakut sebenarnya. Beraninya, rami-rami. Memang, Pak. Pasnya masuk perbatasan itu, Pak. Dari Jordan masuknya kami. Nak masuk ke Palestina itu dijago, Pak. Lewat border namanya. Oh, megang senjata kalau, Pak. Macam ini. Anak pertama, nak protes juga, Pak. Dengan pemimbing. Dengan mutoib yang di sana. Ustaz, kita masuk hotel dulu. Dia ngomong, besok pagi jam setengah limau. Kita ke masjid. Wah, anak marah. Kata anak, ngapun nak setengah limau kami? Nak tahajud. Nak di masjidil aksu ke nak sholat? Nak sholat? Ustaz, bukan sama dengan masjid Madinah. Bukan sama dengan di Mekah, Ustaz. Ngapun, di sini setengah limau pintu dibuka. Gila tak kami? Beruntunglah kita di masjid tengah-ngangap-ngangap. Nah, terbuka-buka baca masuk. Sampai tengok maling baca masuk. Celengan hilang. Di masjid dari Pelembang ini, Pak. Saking kebebasnya kita ini masuk. Maling baca masuk. Selesai. Celengan hilang. Jangan main-main. Masjid takwa tempat anak itu, Pak. Empat kali hilang celengan. Apa namanya alat yang untuk son ini? Yang untuk apa namanya? Bukan ini, ada alat-alat itu. Dia tahu pula mahal setuwa itu, Pak. Uang lagi sholat, pintu tak di kunci. Ruang imam itu. Masuk dari situ. Selesai. Di masjid depan rumahnya itu, Pak. Awasliah itu. Bulan puasa. Marbot lagi dengeri uang haji. Nak nunggu buku. Tetiduk. Kapan terbangun? Suara hilang. Bukan suara hilang. Titu hilang. Dilanjak ke uang. Di Palestina sana, Pak. Nak masuk ke masjid Al-Aqsa. Pintu ini ditutup, Pak. Banyak pintu. Tapi yang dibuka cuma dua. Dijaga oleh tentara Israel, Pak. Dengan senjata larut panjangnya. Kapan dia ngomong belum nak buka? Nak baca, Pak. Nak melawan lagi tu. Rada rasa juga nak ke tangan ni. Cuma nengok seten panjang tu. Orang, Pak. Mundur gitu. Kali dia kena tembak je kita di sini. Panjang, no. Senjata ni. Empat, wong lima sekali nyaga, Pak. Tengah sengenges dia. Nak masuk ke masjid itu. Kapan dia mukakan pintu? Baru paca kita masuk. Lebih lucu lagi selesai sholat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Klap, klap, klap. Mati kan, no. Lampu mati. Sound system mati. Pertama, anak bingung. Apa model macam ini, kata orang. Habis selesai tu nak nyangkan hari kan, kan. Habis sholat subuh. Nak sholat israq lah. Nak sholat duha. Tengah tujuh ada yang marai. Terus, dia tanya. Keluar. Bingung kan, anak. Kami masih nak di sini, kata mi. Tak bisa. Kapan kita tak galak keluar, dikoncin sama mereka, Pak. Tak ajak mentu dari majlis laku. Jadi kita jangan main-main, Pak. Mumpunglah di kampung-kampung kita ini, majlis terbuka. Tenganggap lebar-lebar. Datangilah. Ngapoh. Kiamat sudah parah, Pak. Bukan anak nakut-nakuti. Salah satu ciri yang disebutkan oleh Habi Abu Bakar tadi, salah satu penyakit yang bakal keluar di akhir jaman, namunnya Corona. Dan penyakit itu sekarang sudah keluar. Ini menjadi itibar pelajaran buat kita, untuk memperbanyak beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita sehat, Pak. Sekarang kemana-mana, Alhamdulillah sehat. Segar-buger, syukuri. Kenapa? Kalau nikmat sakit ini, apalagi wabah virus ini sudah didatangkan oleh Allah, selesai. Habis kita, Bapak-Ibu. Salam terinding salawat. Menterahkan kepada junjungan kita, suri taulah dan umat, sosok manusia yang paling agung. Kekasihnya Allah SWT, baginda Rasul SAW pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaAllah kita semua, para pengikutnya hingga akhir jaman. Kita berdoa, bermunaja, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sebelum wafat, kita semua yang hadir di sini, diberikan kesempatan oleh Allah, bisa berziarah ke makam Rasul SAW. Bisa berdiri di depan makam Rasul, bisa bersolawat langsung. Terutama yang sudah punya duit. Tidak usah nunggu-nunggu yang lain, Pak. Umrah sekarang, mumpung kapan berpaca umrah? Pergilah. Kalau yang tidak kacik duit, mengkali lah, Pak. Nak banyak beramal. Nak banyak berdoa. Kalau yang ada duit, tidak perlu banyak-banyak beramal. Buka, berangkat, daftarkan umrah, berangkat. Kelar. Kalau yang buntu, mengkali lah, Pak. Nak pakai beramal-beramal. Ini duit lah banyak, pakai nak berdoa. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk umrah. Duit tabungan banyak. Uji Malaikat. Bukan kesempatan, kau itu tidak galak dengan berangkat. Duit ada, tinggal tarik. Berapa duit? Selawih juta. Tidak banyak, Pak. Duit selawih juta itu. Duit selawih juta, kita bisa jiarah ke makam Rasul, bisa melihat Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa umrah. Itu tidak sebanding dengan duit 25 juta yang kita keluarkan. Dengan ibadah yang kita dapatkan. Dan sikok lagi. Mungkin saya sekarang, kalau mimpin jikir, saya tambahin. Dulu saya doanya, Ya Allah, takdirkan kami yang hadir di sini, bisa kau berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Mania untuk haji dan umrah. Sekarang saya tambahin. Dan bisa berjiarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa? Aqsa ini hampir kita lupakan, Bapak Ibu. orang kalau berdoa pengennya cuma haji umrah, haji umrah. Tidak pernah terpikir ke Palestina. Ngapak? Takut. Karena kita selalu ditakut-takut di selama ini. Benar tak? Wah, Palestina itu kaget sama orang Israel ditembak ini. Tidak katik-katik, Bapak. Tidak katik. Kalau yang nyago, memang adunian. Megang senjato, memang adunian. Yang nama-nama, tak katik. Berperang itu bukan di Aqsa sana, tempat lain, daerah konflik. Di Aqsa aman-aman baik. Memang ditanyanya Pak, dan kita tidak usah heran. Kamu nak main ke Kodam sana, ada yang megang senjato. Heran gak kamu? Tidak lah. Tentara megang senjato. Ngapak kita nak heran? Mencak kapuat, megang senjato. Hati-hati. Ketembaknya gitu. Taklah tembak. Tentara memang laga. Dia pegang. Nah memang, memang. Kalau depannya nama Muhammad ini, agak ribet sana. Nah, hampir tinggal Pak. Kami yang 13 berangkat. Gubernur ngajak emak beliau, Gubernur Babel Pak Dr. Dari Dari. Saya ngawani beliau sebenarnya. Minta ngawal, beliau dapat undangan oleh kota Hebron di Palestina. Mister Taysir. Saya diajak untuk ngawani rombongan ini. Ngurus ini segala-galanya. Jadi, rombongan gubernur, bini beliau, mak beliau, kakak beliau sudah masuk. Untuk angkat kaya sudah masuk. Saya dewekan Pak, tertahan di border. Tidak bolehnya masuk. Dia ngomong. Aku cincang tak baca bebas suara Pak. Diamnya aku. Muhammad. Kau jingat ibar lainnya. Muhammad. Ya. Ngobrol dia dengan kawannya Pak. Mama ini. Dia sana Pak Ayah Pak. Hak petur dia. Kalau ujungnya tak acak masuk, tak acak. Kalau ujungnya tak boleh, tak boleh. Nah, itu masalahnya di sana itu memang. Ngobrol dia dengan kawannya. Aku biar gue, mana ini? Dengoknya lagi. Paspor aku tahu oleh kawannya. Mungkin dia ini bingung Pak. Nama ini Muhammad. Kan banyak orang harapkan nama Muhammad ini kan. Tapi badan ini tak kencuk. Yang orang harapkan saat tinggi dan mancung. Ini Muhammad Ali. Ngapa badan macam ini menggali kan. Aku diam kembali. Dia ngobrol. Tak lama Pak. Sekitar 30 menit. Ana tertahan di border. Yang lain sudah di luar galau. Romongan gubernur sudah di luar galau. Ana masih tertahan di luar. Ya. Sangat kata. Silahkan jalan. Baru ana masuk Pak. Asli Pak. Memang. Kalau nama-nama Muhammad. Agak. Agak. Saru dikit lah. Macam itu. Dan sana jangan cek-cek. Anpakkan besar harap gitu. Selesai ke wong. Lemaklah cek-cek buyan baik gitu. Cek-cek tak ngerti lah. Cek-cek ini baik. Dan jangan ngeluarkan hape Pak. Di border. Kalau kita di ngeluarkan hape di border. Tidak ditanya lagi. Langsung Pak. Dia udah kurang demen. Di foto-foto tu lah. Bukan cek orang kita. Kalau orang kita ni demen yang berfoto. Kalau umroh tu. Batang kurmu. Batang kurmu. Dia ajak selfie. Itu kenapa jemaah ini. Para untuk. Untuk. Dia ajak selfie. Amin pembimbing umroh ni. Lewat. Tak dia ajak wong. Gitu berfoto. Tak laku. Tapi amin di. Mekah sana. Untuk melawan. Kalau disana dia ajak selfie. Nah wong Israel paling tak galak. Di foto-foto Pak. Kapan kita ngeluarkan hape. Satu rombongan Pak. Suruhnya balik. Makanya kami di pesenian. Waktu dari Jordan. Di pesen. Ustaz. Tolong kasih tau jemaah. Jangan sampai ada sikap pun yang ngeluarkan handphone. Kenapa? Wong Israel paling tak demen di foto-foto. Jadi kita sepanjang border. Hape masuk. Saya learn kan. Jalan gitu. Nah kalau sudah lepas dari border. Masuk mobil di Palestina. Nah terserah lah kamu nak ngapur. Tapi di batasan ini. Jangan coba-cobo. Makanya saya terus berdoa sekarang. Minta supaya bisa ke Palestina juga. Kenapa? Karena penting Bapak Ibu. Kehadiran kita di Palestina itu. Ternyata menyuput. Kawan-kawan kita yang ada disana. Mereka ngerasa. Apa istilah kita ini. Ada pendukungnya. Tukungnya. Ada gagah juga ketika nengok kehadiran kita. Kenapa? Sedih Pak. Masjid sebesar itu di Palestina itu. Sabnya cuma tiga Pak berisi. Bukan pecah Masjidil Haram. Pecah Masjidil Nabawi Pak. Sampai terpenuh-penuh pul ke belakang. Masjidil Aqsa tidak Pak. Tidak sesuai dengan bayangan kita. Masjid sebesar itu. Sabnya cuma tiga sab. Ya Allah. Sedih rasanya. Makanya yang sudah pernah ke Mekah pulak balik. Berhentilah dulu. Sekarang main ke Aqsa. Umrah apa namanya. Pergilah. Kalau bisa umrah pelotaksa. Pecah Ustaz Nawidenci yang berangkat kemarin. Umrah langsung berangkat ke Aqsa. Itu luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.